Halo selamat malam Bapak dan Ibu Malam Oke selamat malam Ini udah jelas pak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak dan Ibu Malam ini kita akan Kita akan mulai Pekon yang keempat yaitu Sesi yang akhir Sebelum ke dalam sumber Saya malam ini akan menjadi host Nama saya Rabu Yandrian Saya akan memperhatikan Satu titik video conference Malam ini Yang pertama Pemateri dan peserta dapat Berkabung 30 menit sebelum kelas Dimulai untuk tes audio Yang kedua Satu titik, satu tempat kikon Dan janganlah satu tempat ada yang Mengaktifkan buah koneksi tipeon Yang ketiga Peserta harus mengaktifkan Mikrofon selama Pemateri menerangkan Yang keempat Dilarang gaduh dari Selama kelas berlangsung Yang kelima Peserta akan diberikan sesi Untuk bertanya kepada Pemateri Peserta yang ingin bertanya Dapat menuliskan nama Di kolom chat Setelah saat setelah host Mengumumkan sesi Atau menjawab Peserta yang lebih dahulu Menuliskan namanya Mendapatkan kesempatan Paling pertama Untuk pertanyaan Yang keenam Bagi peserta yang tidak Mengikuti aturan Akan dikeluarkan dari fikron Yang ketujuh Demikian Tata tertentu ini Dibuat untuk dilaksanakan Dan dipakui Sebagai mana Mestinya Baiklah Langsung saja Tanah sumber akan Memberikan Menterinya Silahkan Mbak Dini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Saya Rinyri dari Sonolet Kali ini saya akan menjadi Narasumber untuk Sesi fikron yang terakhir Jadi Diinformasikan kembali kepada Bapak Ibu Untuk fikron pada malam hari ini Adalah fikron yang terakhir Nah setelah fikron yang terakhir Malam hari ini Akan diberikan tugas yang ketiga Yang merupakan tugas akhir Jadi untuk pelatihan animasi ini sendiri Bapak Ibu cukup mengejarkan dari tugas satu Dua dan tiga Mbak maaf suaranya putus-putus Mbak maaf suaranya putus-putus Mbak Rindri suaranya putus-putus Masih putus-putus Bu Apakah sudah jelas Bu Atau masih putus-putus Ya Bu Sudah Sudah jelas ya Sudah jelas ya Sudah jelas Terima kasih Baik Akan saya lanjutkan kembali Sudah Sudah Clear Baik Baik Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu Jadi pada sesi malam hari ini Saya akan membahas Sesi 9 Yaitu tugas akhir tutorial Atau video presentasi Jadi Baik Bapak Ibu yang belum tahu Di sesi 9 itu Materinya tentang apa Jadi Sesi 9 ini akan mengacu pada tugas yang terakhir Yaitu tugas ketiga Adalah membuat Jadi membuat rekaman Pembuatan Video script dari Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu nanti bisa Dibilangkan Awal mulanya itu seperti apa Membuat video scriptnya Nah itu Bapak Ibu akan menunjukkan Software yang bernama Screencast-O-Matic Untuk screen recording dari Laptop atau PC Bapak Ibu masing-masing Nah Jadi disini MOC ini Sudah tersedia Tutorial untuk Install screencast-O-Matic Mulai dari video Maupun PowerPointnya Serta juga Sudah terdapat Aplikasinya Jadi Bapak Ibu nanti tinggal Download saja disini Untuk download software Screencast-O-Matic Nah Jika di video Tutorial yang terdapat Di MOC ini Itu adalah Menggunakan Screencast-O-Matic Versi yang terbaru Nah tapi Screencast-O-Matic Yang versi terbaru Ini sendiri itu Memiliki banyak Seperti Sebab atau Kendala-kendala Seperti itu Yang akan Sedikit Misalkan Karena ketika Bapak Ibu nanti Menginstalasi Screencast-O-Matic Yang versi terbaru Itu diperlukan Koneksi internet Yang stabil Jadi disini Saya sarankan Sebaiknya Bapak Ibu Bisa menggunakan Screencast-O-Matic Yang versi Lamanya saja Jadi yang Seperti ini Apabila Bapak Ibu Ingin mengikuti Tutorial Atau menggunakan Screencast-O-Matic Yang versi terbaru Silahkan langsung Bisa mengakses Screencast-O-Matic Screencast-O-Matic Tanda penghubung O-Matic Seperti ini Dotcom Nah untuk Screencast-O-Matic Yang versi terbaru Adalah seperti ini Jadi Bapak Ibu Apabila ingin Langsung download Dari Web browser Screencast-O-Matic Bisa langsung Masuk ke situs ini Nah Bapak Ibu Nanti tinggal langsung Disini Bisa langsung Klik start recording Lalu pilih yang Download The full ad install Nah jika sudah Silahkan pilih Download Install Nanti akan ada Tampilan Karena ini saya Menggunakan Internet Download Manager Jadi akan muncul Tampilan seperti Ini Tinggal download Saja Jadi disini Saya akan Mempraktekan Dua cara Yaitu Yang menggunakan Tutorial yang Video Dengan tutorial yang DPPT Karena tutorial yang Video itu adalah Menggunakan Screencast Versi yang terbaru Yaitu yang 2.0 Sedangkan Untuk yang Powerpoint itu Tutorialnya Menggunakan Screencast Yang versi lama Jadi terserah Bapak Ibu Saja Mohon maaf Sepertinya Screen Subscreen saya Menghilang Saya coba Set Saya share Kembali Mohon maaf Tadi sempat Menghilang Share screennya Nah Disini tadi Hasil Downloadan Dari Screencast Ometik Yang versi terbaru 2.0 Jadi Bapak Ibu Nanti Sudah Mendownloadnya Silahkan Tinggal Install Saja Nah Ini Pilih Yes Belakang Pilih Next Lalu Pilih Install For anyone Using this Computer Lalu Pilih Install Tunggu Hingga Proses Selesai Nah Juga sudah Disini ada Pilihan Apakah langsung Ingin Start Screencast Ometiknya Atau Dan juga Membuat Shortcut Di desktop Bapak Ibu Ini Selatan Dicentang Nah Apabila Menggunakan Versi Yang terbaru Bapak Ibu Disini Ketika Menginstallnya Harus Memiliki Koneksi Internet Yang stabil Jadi Harus Terkoneksikan Yang terbaru Seperti ini Sedangkan Jika Menggunakan Screencast Ometik Yang versi Yang lama Itu Tidak Perlu Untuk Proses Seperti Download Plugin Seperti Tadi Jadi Langsung Saja Nah Tampilannya Kalau Yang Baru Adalah Seperti Ini Ini Bisa Dikunakan Pilih Saja Free Recorder Jadi Software Screencast Ometik Ini Saja Software Untuk Screen Recording Dari Laptop Ata PC Bapak Ibu Nah Ini Bisa Bapak Ibu Menggunakan Versi Yang Terbaru Apabila Menggunakan Versi Yang Lama Seperti Contoh Di Disini Disini Menggunakan Screencast Ometik Versi Yang Lama Disini Bapak Ibu Tinggal Klik Saja Disini Nah Nanti Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Bapak Ibu Tidak Usah Khawatir Silahkan Pilih Saja Disini Unduh Mohon Maaf Nah Lalu Akan Muncul Kembali Tampilan Seperti Ini Silahkan Untuk Pilih Tetap Unduh Tunggu Yang Dua Proses Download Selesai Disini Terlebih Dulu Jika sudah Selesai Maka Screencast Ometik Yang versi Lama Adalah Ini Yang versi 1.4 Untuk Bapak Ibu Disarankan Untuk Menggunakan Versi Yang Lama Saja Jadi Bisa Langsung Demot Dari Yang MLC Caranya Sama Disini Pilih Install Lalu Langsung Start Screencast Ometik Nah Jika sudah Muncul Tampilan Seperti Ini Seperti Tadi Di Grup Whatsapp Sudah Ada Yang Mencoba Untuk Download Dan Instalasi Nah Ketika Sudah Sampai Tampilan Ini Silahkan Pilih News Free Version Nah Yang Di Paling Kojok Kanan Bawah Silahkan Diklik Terima Mohon maaf Bapak Ibu Agar Mengaktifkan Audionya Terlebih dahulu Jika Proses Instalasi Dari Screencast Ometiknya Sudah Berhasil Nah Sekarang Bapak Ibu Silahkan Buka Project Video Script Yang Sudah Dibuat Maaf Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Terlebih dahulu Nanti akan diberikan Sesi Atas sendiri Untuk Tanya jawab Disini saya sudah Membuka Aplikasi Video Script Saya Jadi Untuk Membuat Bapak Ibu Silahkan Buka Terlebih dahulu Atau Instalasi Dari Screencast Ometiknya Lalu Buka juga Aplikasi Video Sprite Nah Jadi disini Dari Siamolet Meminta Bapak Ibu Untuk Menjelaskan Pembuatan Video Scriptnya Dari awal Nah itu Tapi direkam Jadi agar Agar kami tahu Kalau benar Memang Bapak Ibu Itu membuat Tugasnya itu Dibuat sendiri Seperti itu Jadi kan Agar kami tahu juga Bapak Ibu Seberapa Seberapa jauh Dalam Mengenal Fitur-fitur Mohon maaf Screennya Hilang kembali Jadi ini Disini saya akan Mengenalkan Fitur-fitur Dari Screencast Ometik ini Sendiri Jadi disini Ada Tombol Tombol berwarna Merah Disini adalah Tombol untuk Record Jadi nanti Ketika Bapak Ibu Sudah siap Untuk memulai Record Dari Screennya ini Nanti silakan Klik tombol Berwarna Merah ini Nah Disini Disampingnya Ada Untuk Mikrofon Jadi disini Nah ketika Barunya Berwarna Berwarna Hijau Naik turun Seperti ini Ini tandanya Adalah suara Dari Bapak Ibu Sudah terdengar Jadi nanti Ketika Proses Screen recording Itu akan Terdengar Suaranya Jadi disini Ada pilihannya Nah karena Saya Mempunyai Mikrofon Eksternal Jadi Tidak hanya Mikrofon Yang dari Laptop Disini Pilihannya Menjadi Sebanyak Nah untuk Yang mikrofon Dari laptop Saya sendiri Adalah yang Mikrofon Nah karena Saya Menggunakan Ada speaker Lalu ada Headset Juga Jadinya Pilihannya Akan semakin Banyak Seperti ini Jadi Bapak Ibu Silahkan Sesuaikan Saja Ingin Mengambil Suara Dari Mikrofon Laptop Ataupun Dari Mikrofon Eksternal Seperti itu Ada 640 Kali 480 Ini Artinya Bapak Ibu Jika Memilih Pilihan Yang 640 Kali 480 Manya Sebatas Screen Recording Yang Di Dalam Kotak Yang putus Garis putus Putus Ini Saja Jadi Sebaiknya Bapak Ibu Ganti Menjadi Fullscreen Disini Pilih Fullscreen Nah Garis putus Putusnya Itu akan Menjadi Hilang Karena Dia sudah Langsung Menutupi Satu Layar Penuh Dari Laptop Bapak Ibu Nah Disini Silahkan Jadi Bapak Ibu Silahkan Untuk Mengaktifkan Juga Kameranya Jadi Agar Kami Tahu Bahwa Yang Sedang Membuat Tutorial Pembuatan Animasi Video Strap Ini Adalah Bapak Ibu Sendiri Jadi Disini Silahkan Diaktifkan Kameranya Mohon maaf Karena Kamera Saya Sedang Digunakan Untuk Video Konferensi Jadi Di Tampilan Screen Cosmetic Tidak Tampil Karena Memang Fungsi Dari Kamera Ini Hanya Bisa Untuk Jadi Hanya Untuk Bisa Satu Software Jadi Ketika Saya Menjalankan Untuk Dua Software Seperti Ini Kamera Salah Satunya Akan Mati Nah Seperti Ini Nanti Kalau Ketika Saya Tidak Menggunakan Video Konferensi Maka Kamera Saya Akan Muncul Seperti Itu Jadi Ini Dibiarkan Saja Seperti Ini Nah Jika Bapak Ibu Sudah Siap Dari Bahan Materinya Dari Awal Misalnya Dari Saya Akan Memulai Pembuatan Tutorial Animasi Drawing Yang Saya Buat Saya Mulai Dari Objek Yang Pertama Ini Jika Saya Sudah Siap Saya Tinggal Klik Di Tombol Rekod Ini Nah Nanti Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Di Ini Hanya Memberitahukan Bahwa Kamera Akan Disembunyikan Sementara Ketika Bapak Ibu Bapak Ibu Melakukan Screen Recording Jadi Agar Bapak Ibu Nanti Tidak Bingung Ketika Mulai Screen Recording Jadi Kameranya Disembunyikan Terlebih dahulu Tapi Nanti Hasil Akhirnya Kamera Bapak Ibu Akan Tetap Muncul Seperti itu Jadi Ini Diklik Oke Saja Akan Ada Countdown Dari 3 2 1 Go Nah Setelah Go itu Disini Otomatis Sudah Mulai Merekam Jadi Bapak Ibu Bisa Langsung Menjelaskan Misalnya Disini Saya Menggunakan Disini Add Image To The Canvas Untuk Menambahkan Objek Yang Pertama Nah Lalu Saya akan Menambahkan Lagi Objek Jadi Bapak Ibu Nanti Juga Bisa Sambil Menjelaskan Fitur-fitur Dari Video Script Ini Jadi Disini Misalnya Untuk Icon Ini Adalah Untuk Menambahkan Gambar Pada Video Spread Lalu Disini Saya akan Menambahkan Objek Seorang Anak Kecil Disini Misalnya Seperti itu Lalu Saya akan Menambahkan Text Untuk Untuk Menambahkan Menambahkan Sound Saya akan Klik Icon Nada Ini Untuk Menambahkan Musik Atau Latar Belakang Suara Disini Disini Di video Strike Saya Bisa Untuk Import MP3 Dari Laptop Saya Jadi Tinggal Klik Saja Folder Disini Lalu Pilih Lagu Mana Yang Jika Sudah Saya tinggal Klik Jika Saya ingin Menambahkan Suara Atau Dabling Disini Saya Bisa Klik Voice Over Subscribe Lalu Saya Tinggal Untuk Rekaman Dari Rekaman Suaranya Jadi Apabila Bapak Ibu Sudah Selesai Perekaman Menjelaskan Satu Per Satu Bagaimana Cara Bapak Ibu Berang Video Subscribe Bapak Ibu Tekan Selesai Auf P Nah Nanti Akan Muncul Seperti Ini Tampilannya Jika Bapak Ibu Sudah Selesai Dengan Rekamannya Tinggal Tekan Saja Out Dan P Secara Berbarengan Silahkan Tekan Kombinasi Tombol Ini Pada Keyboard Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Sudah Selesai Dengan Rekam Rekamannya Nah Jika Sudah Akan Muncul Tampilan Seperti Berikut Ini Lalu Bapak Ibu Tinggal Klik Dan Tunggu Hingga Video Strike Nya Memproses Video Bapak Ibu Yang Sudah Dibuat Tadi Dibuat Tampilannya akan seperti ini Jadi Bapak Ibu bisa melihat terlebih dahulu videonya Jadi bisa di preview atau di play terlebih dahulu Sebelum langsung dirender menjadi satu file video Yang nantinya akan di upload di Youtube Jadi bisa di play terlebih dahulu Nah setelah itu disini otomatis Ini juga bisa langsung Bapak Ibu cepat Jadi memang intinya dari tugas ketiga ini adalah Bapak Ibu merekam satu layar penuh laptop atau PC-nya Jadi mulai dari awal pembuatan video scribe Lalu juga menjelaskan fitur-fitur yang ada di video scribe Nah setelah itu Jika Bapak Ibu sudah selesai Nah disini akan ada pilihan Publish to Screencast-O-Matic Publish to Youtube Atau publish to Video File Sebaiknya Bapak Ibu pilih yang Publish to Video File Nah disini Pilih saja yang Disini banyak Terdapat banyak pilihan Tapi pilih saja yang QuickTime MP4 Nah Pilih juga yang Full Size Jadi Video Type-nya Pilih QuickTime MP4 Lalu Size-nya Pilih Full Size Dan disini langsung jika sudah selesai Klik saja Save Video Lalu Bapak Ibu tinggal pilih Silakan disimpan di folder yang gampang untuk dicari Atau Bapak Ibu nanti tidak bingung mencarinya Saya simpan di desktop saja Saya simpan di desktop saja Saya disini Beri nama Tutorial Video Slide Setelah itu Klik Save Dan Bapak Ibu silakan tunggu Hingga prosesnya menjadi 100% Seperti itu Nah jadi saya ulangi kembali Saya akan buat dari canvas kosong saja Jadi nanti Bapak Ibu silakan mulai dari Bisa dari canvas kosong seperti ini Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan Terlebih dahulu Fungsi-fungsi dari Fitur-fitur yang terdapat di Video Strike Itu apa saja Lalu sambil juga menambahkan objek-objeknya Jadi sambil menjelaskan Bisa sambil langsung Mempraktekan juga Jadi misalnya disini Fitur ini adalah Untuk menambahkan gambar Pada canvas Bisa dipraktekan juga Jadi disini Saya akan menambahkan Objek ini Saya rasa objek ini terlalu besar Maka akan saya kecilkan Caranya adalah seperti ini Lalu saya akan ingin menambahkan Juga text Untuk sebagai keterangan Disini juga Dapat diganti fontnya Tinggal klik saja disini Mohon maaf Ini atas Nah disini Tinggal dipilih saja Ini menggunakan fontnya mana Juga bisa diganti warnanya Juga sudah di ok Terus bapak ibu bisa sambil dilanjutkan Untuk fitur-fitur Yang ada di samping-sampingnya juga Untuk Agar gambar tidak Ya mohon maaf Lalu objeknya Lalu disini pilih set Kamera log Seperti itu Jadi nanti bapak ibu silakan Dieksplorasi saja Sesuai dengan Apa yang bapak ibu tahu Selama Pemerjaan atau pembuatan Video script ini Jadi silakan nanti Dituangkan semuanya Dalam pembuatan video tutorialnya Nah Disini sudah selesai Jika sudah selesai Kampilannya akan seperti ini Nah disini Bapak ibu untuk mencarinya Silakan klik Tombol ini Maka langsung akan masuk Dimana kita menyimpan Video scriptnya tadi Nah Bentuknya adalah epi-for Jadi langsung Berbentuk epi-for Nah bapak ibu nanti langsung bisa Untuk di upload ke youtube Dan linknya Bisa dikirimkan ke form Pengumpulan tugas yang ketiga Terditu Nah Jika sudah seperti ini Tapi bapak ibu merasa Sepertinya Rekaman yang tadi itu Masih kurang bagus Masih ingin Diubah Itu bisa Tapi di screen Case of Matic ini Bapak ibu tidak bisa Mengedit Jadi misalnya Tadi videonya Ada yang salah Misalnya di Pertengah-tengahan Ingin diotong gitu Atau di edit Itu tidak bisa Tapi kalau ingin Ditambahkan lagi Misalnya tadi Video yang saya buat Ingin saya tambahkan lagi Saya tinggal di sini Klik back Lalu klik back lagi Pilih use recording Maaf Akan saya close Terima kasih 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 Terima kasih